Hai Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin takjil atau ini juga sering disebut dengan bubur serintil takjil ini cocok banget untuk dibuat jualan nih teman-teman karena ini sudah di packing dengan rapi seperti ini jadi dia kuahnya enggak nyampur ke dalam bubur jadi dia tidak cepat basi dan tidak tumpah-tumpah pada saat kita kirim ke pelanggan kita di packing seperti ini terlihat mewah menarik dan menggiurkan teman-teman dan ini rasanya tuh benar-benar enak banget lah apalagi kalau ditambahin es batu ya ini masih hangat-hangat saya konsumsi enak banget ini coklatnya wangi sekali dan semakin lama nanti dia coklatnya itu kuahnya akan ikut-ikut coklat gitu ini perpaduan yang bener-bener enak banget memang kebetulan saya suka ketan itep saya juga suka biji salak dan saya juga suka dengan sagu mutiara mubur sum-sum juga aku suka pokoknya ini bener-bener enak deh kita mulai aja yuk lihat gimana cara bikinnya pertama-tama kita bikin mutiaranya dulu kita siapkan air sekitar 1,5 liter lalu kita masukkan 100 gram sagu mutiara ini akan kita rebus selama 10 menit sambil sesekali diaduk ya supaya dia tidak menempel ke dasar panci ini setelah 10 menit kita matikan apinya lalu kita diamkan selama 30 menit dengan ditutup ya jadi nanti panas dari air ini akan bikin dia matang secara perlahan nah ini mutiara yang sudah kita diamkan selama 30 menit masih ada putih-putihnya masih belum matang ini akan kita masak lagi selama 10 menit lagi kita tambahkan gula pasir 2 sendok makan ya teman-teman kalau nggak mau juga nggak apa-apa ini bisa di skip kalau sudah 10 menit kita matikan lagi matikan kompornya lalu kita tutup lagi atasnya kita diamkan sampai kira-kira setengah jam ya setengah jam lagi gitu setelah kita diamkan kira-kira 30 menit biar sudah transparan semua artinya ini sudah matang ya dan apabila kalian merasa ini warnanya kurang cerah kalian bisa kita tambahkan pewarna kita tambahkan pewarna merah ya supaya warnanya lebih menarik tapi tidak harus jadi ini bisa di skip ya apabila kalian tambahkan pewarna kita tunggu lagi ya kita tutup lagi kita tunggu kira-kira 5-10 menit setelah itu kita akan tiriskan kita masukkan ke dalam air dingin supaya dia tidak menempel atau menggumpal sekarang kita akan bikin bubur ketan hitamnya ini ada 200 gram ketan hitam kita akan bersihkan dan kita akan cuci ya rebus air sebanyak 1 liter setelah dia mendidih kita masukkan ketan hitam yang sudah kita cuci tadi ketan ini akan kita masak dengan api besar sampai dia lembut dan airnya mengering ya pada saat ini masih baru kita masukin ketannya kita bisa aduk sesekali tetapi nanti apabila airnya sudah mengering sedikit kita harus aduk terus ya supaya nggak angus bawahnya kita masukkan daun pandan satu lembar supaya ketan ini lebih wangi di taraf seperti ini kita bisa aduk sesekali jadi tidak perlu diaduk terus menerus apabila airnya sudah mulai mengering kita tambahkan gula pasir ya sebanyak 2 sendok makan atau kalian bisa tambahkan lebih di sini buburnya sudah kelihatan hampir mengering ya ini harus kita sering aduk-aduk supaya bawahnya nggak hangus kita tambahkan juga garam sekitar 1 per 4 sendok teh untuk mengeluarkan rasa seperti ini sudah selesai masaknya bisa kita matikan kompor kita tutup nanti dia pelan-pelan airnya akan mengering dengan sendirinya sekarang kita akan bikin biji salaknya ini adalah ubi merah saya beli sebanyak 1 kg kita sudah kupas cuci dan kita belah-belah begini kita akan rebus untuk mempersingkat waktu jadi kita belah ya nah ini sudah matang kita akan haluskan dengan garpu kita haluskan pada saat masih panas ya teman-teman jadi ubinya ini masih lembek dengan begini lebih mudah bagi kita untuk menghaluskan ubi ini apabila sudah dingin ini akan kita uleni dulu sebentar ya lalu kita akan tambahkan tepung sagu tepung tapioca sebanyak 300 gram kita masukkan sagunya secara perlahan ya teman-teman sedikit demi sedikit atau kira-kira kita bagi tiga bagian lah jadi seandainya kalian merasa wah ini udah keras nih adonannya kalian hentikan tapi saya ini kan lebih seneng itu biji salak yang ubinya terasa banget yang sagunya sedikit jadi sebenarnya tadi saya pakai agak sedikit tapi ternyata kalau kita pakai sagunya kurang itu nanti ubinya tuh pada saat kita rebus dia akan apa ya akan larut gitu di dalam air panas itu jadi sagunya harus pas harus banyak kalian bisa kasih 300 gram bisa juga lebih dari 300 gram bisa kalian kasih 300 hingga 500 gram sekarang adonannya akan kita bulat-bulatkan ya seberapa besar seberapa kecil itu semua terserah kalian ya apabila kalian sudah buletin semuanya sekarang kita akan rebus kita siapkan air yang sudah mendidih lalu kita masukkan bola-bolanya kita rebus sampai dia mengambang naik ke atas semua tapi walaupun dia sudah naik ke atas jangan langsung diangkat ya belum tentu sudah matang kita diamkan dulu sekitar 1-2 menit baru kita angkat apabila sagunya pas kalian bisa lihat di sini ini buletannya cantik dia benar-benar bulat tidak berantakan gitu nggak kasar permukaannya tapi permukaannya licin dan halus apabila dirasa sudah cukup matang kita angkat lalu kita pindahkan ke dalam air dingin teman-teman ini untuk mendinginkan dia dan juga supaya tidak menempel satu dengan yang lainnya seperti kalian lihat di sini yang ini yang halus licin sagunya pas nah ini dia yang sagunya kurang yang sagunya hanya sedikit permukaannya jadi jelek sekarang kita akan bikin gulanya di sini sih ada gula aren kalian tidak harus pakai gula ini ya bisa pakai gula jawa terserah kalian ini gula arennya 250 gram kita akan sisir kita akan iris supaya dia lebih cepat larut ya kita tambahkan 50 gram gula pasir kita tambahkan juga air putih sebanyak 200 gram tapi ini 200 gram saya merasa kurang ya airnya jadi kalian bisa pakai 300 hingga 400 gram kita tambahkan satu daun pandan lalu ini akan kita rebus hanya hingga gulanya cair saja lalu kita akan saring dan biarkan dingin ya kita juga perlu air santan dari air kelapa dari kelapa asli ya ini saya pakai satu butir kelapa yang saya kasih air sekitar 700 gram kita kasih gula pasir 2 sendok makan dan garam 1 sendok teh kita tambahkan juga daun pandan biar wangi ini akan kita masak kita aduk-aduk terus ya sampai dia mendidih ini nggak boleh ditinggal karena kalau ditinggal nanti santannya pecah nanti teman-teman harus cobain dulu ya santannya ini dia harus dominan asin karena bubur-bubur kita itu kan hampir semuanya plan gitu ada yang nggak ada rasa ada yang manisnya cuman sedikit manis jambu aja dan kemudian kita kasih gula aren yang juga dia amat sangat manis karena itu kita perlu rasa asin dari santan ini jadi pastikan kalian cobain dan rasa asinnya cukup kita juga perlu 2 sendok makan tepung beras ini akan kita campurkan dengan air kita aduk-aduk dulu ya sampai tepung berasnya larut ini akan kita tambahkan ke dalam santan kita gunanya tepung beras ini supaya santannya ini tidak misah dengan airnya jadi walaupun dia sudah dingin warnanya tetap warna santan jadi tidak misah antara air dan santan ini santannya udah mateng ya dia sudah mendidih kita matikan kompornya kita sisihkan dulu untuk membuat bubur sum-sum kita perlu sedikit kapur siri supaya kekentalannya tuh enak gitu tapi karena saya nggak punya kapur siri jadi saya pakai cangkang telur cangkang telur ini sudah saya cuci bersih ya ini saya tumbuk hingga halus lalu saya rendam dengan air rendaman kulit telur ini saya bikin di awal-awal sebelum saya mengerjakan sagu mutiara karena kita perlu air rendaman ini cukup lama ya sekitar satu jam supaya dia bisa menghasilkan kekenyalan yang kita inginkan untuk bubur sum-sum pandan kita perlu beberapa lembar daun pandan di sini saya pakai sekitar 10 lembar daun pandan ini akan kita iris-iris dan kita haluskan kita blender ya kita ambil airnya saja untuk bubur sum-sum pandan kita perlu air sebanyak 550 gram sudah termasuk air daun pandan tadi ya lalu kita tambahkan 2 sendok makan air rendaman kulit telur ini kalau kalian punya air sirih kalian pakai 1 sendok makan air rendaman air sirih kita masukkan 50 gram tepung beras dan 25 gram tepung tapioca kita juga akan tambahkan garam tidak banyak sekedar seperempat sendok teh untuk menghasilkan warna yang cantik kita tambahkan sedikit pewarna dan sedikit perasa daun pandan ini kita aduk-aduk lalu kita akan masak di atas api sedang sampai dia mengental dan berubah warna menjadi hijau transparan selama proses ini kita akan terus aduk-aduk ya adonan ini karena kalau ditinggal dia nanti bergerindil jadi kita aduk terus sampai dia mengental setelah cukup mengental kita ganti dengan spatula dan ini kita aduk hingga bawah bawahnya ya supaya itu jangan sampai bawahnya hangus gitu ini akan kita masak terus sampai dia hijau transparan kira-kira seperti ini kalau dia sudah meletup-meletup kita matikan apinya sekarang kita bikin yang coklat kita juga perlu 2 sendok makan air rendaman cangkang telur dan kita akan tambahkan 50 gram tepung beras dan 25 gram tepung tapioca nah disini karena kita mau bikin yang warna coklat kita akan tambahkan 10 gram coklat bubuk tapi kalau kalian gak mau pakai coklat juga gak apa-apa ini bisa di skip dan coklatnya ini coklat bubuknya itu kita saring dulu ya kita ayak supaya gak ada yang bergerindil bergerindil seperti yang hijau sama ini akan kita masak hingga dia transparan warnanya untuk yang coklat ini kita perlu satu saset santan instan yang beratnya 65 gram ya dan karena kita pakai coklat kita juga perlu sedikit tambahkan gula pasir disini gak perlu banyak cukup sekitar 30 gram saja tapi maaf saya tidak ada videonya karena yang ini saya gak pakai dan waktu saya cobain rasanya agak sedikit pahit ya jadi lebih baik dipakein gula lebih enak dan ini saya juga sebenarnya pakai coklat bubuknya 20 gram tapi 20 gram menurut saya terlalu banyak jadi 10 gram saja sekarang waktunya kita menata ini ini pada saat masih panas-panas kita akan masukkan ke dalam plastik cup terserah kalian mau pakai tempat seperti apa tapi tempat seperti ini cukup cantik dan menarik menurut saya dan isinya juga terserah kalian mau sebanyak apa ya disini saya isinya 2 sendok untuk yang besar dan 1 sendok setengah untuk yang kecil tapi dari satu resep ini ternyata hanya menghasilkan sedikit saja hanya menghasilkan sekitar 2 yang besar dan 3 atau 4 yang kecil untuk yang warna coklat ini kita akan melakukan hal yang sama banyaknya terserah kalian sekarang akan kita tata ya kita masukkan ketan hitam dan biji salak serta mutiaranya kalau saya masukinnya seperti ini tapi kalau kalian punya ide yang lain nanti terserah kalian ya bagaimana yang menurut kalian cantiknya untuk gula dan santannya akan kita siapkan secara terpisah dengan demikian takcil ini bubur ini pada saat kita kirim ke customer masih dalam keadaan cantik tidak berantakan akhirnya selesai juga video ini teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga selesai terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan terima kasih juga untuk kalian yang baru bergabung semoga kalian betah ya semoga kalian semua mendapatkan inspirasi dari video ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dong supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati